Halo sahabat ND, hari ini saya akan berkolaborasi dengan idola saya, senior saya yang cantik, tetap cantik di usianya sekarang. Saya pengen tahu bagaimana tips dia merawat kecantikan, mau tahu siapa? Barilah aku Halo, apa kabar? Halo, sutara maenuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masuk mbak. Ini, saya tadi pakai ini mbak, tapi agak-agak. Sekarang kamu super pakai? Iya betul, tetap saya juga pakai. Tapi kita nggak cium-cium ya? Ngecium-cium ini katanya, kan? Hmm, nggak boleh itu. Mbak dadah-dadah gini dong. Hai. Ini Mbak Widiawati yang cantik, idola saya yang tetap cantik, mau tahu tipsnya, kecantikannya dan bertahan di kancah film dan sinetron. Oke, masuk dulu, Mbak. Iya, iya, iya. Mas, Ibu, apa sekarang? Sekarang ini karena pandemi, ya kita nggak ada apa-apa, tapi menunggu karena saya ada dua film yang sebelum pandemi. Wow. Terus satu, mau nggak mau ya break, yang satu memang belum mulai. Jadi akhirnya ya ditunggu sampai betul-betul lebih, katakanlah lebih aman. Lebih aman. Tapi kalau sebelum pandemi itu ada yang sudah jalan? Sudah. Judulnya apa? Judulnya Ghostwriter. Ghostwriter itu film? Film, film ini yang kedua. Film layar lebar. Film layar lebar. Jadi yang pertama kan sudah ada Ghostwriter dan ini sekarang yang kedua. Gitu. Oh gitu tuh. Mbak itu tetap beraktifitas. Salah banget. Mbak, menjaga stamina tubuhnya hebat banget. Mbak, kayaknya enak di sini. Ngomongnya jauh. Boleh, boleh. Enak di sini apa? Kayak tamu ya? Oh, kayak tamu nyampe. Di sini seada-adanya, maaf nih. Rumah saya berantakan. Oh, mbak kalau mau itu pakai. Oh iya, iya. Mening harum. Ngomong, mbak. Ngomong, mbak ya. Kita kan wanita senangnya sama yang wanita. Walaupun di rumah saja. Tetap saja harus harwangi ya. Wangi. Terus ceritain ini dong, mbak. Tadi film yang mau digarap itu jadi lama dong? Ya, mau nggak mau. Jadi tertunda ya waktu itu terakhir saya awal Mart ya. Awal Mart atau ya awal Mart? Itu baru satu hari. Memang saya tinggal beberapa hari lagi. Oh, gauh. Jadi ini ada rencana. Saya sudah dapat kolingan untuk akhir bulan Juli ini. Akhir bulan Juli mudah-mudahan ya. Paling enggak kan kasihan juga maksudnya. Ruknya dan lain-lain juga. Oh iya, iya. Karena dengan pandemi ini saya kira semua ya. Semua kita mau tidak mau ya. Jadi kita tidak ada bekerja. Oh, betul ya. Akhirnya dengan Instagram. Saya juga waktu itu juga kadang-kadang ada yang Ayo udah yang apa sih istilahnya. Endorse. Bukan endorse maksudnya. Ayo nyanyi lagu ini. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Saya pernah lihat tuh videonya. Saya juga mau ambil. Ya itu kan lagu. Lihat tuh seperti itu. Itu lagu-lagu begitu. Oh iya. Si siapa? Haji. Haji. Haji uang tahun loh hari ini. Oh hari ini ibu? Iya. Mbak Wi ini baru ulang tahun minggu lalu ya? Ya hari Minggu. Hari Minggu. Hari Minggu sekarang hari apa ya? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Nah ini hari Sabtu. Mbak Wi ini baru ulang tahun yang keberapa mbak? Banyak ya? Banyak? 2010. Bulu. Aduh lah. Alhamdulillah masih cantik. Saya nanti bisa secantik mbak ya. Makan bergi. Mbak cantik terus. Gak ada apa-apa yang gak ada loh. Mbak Wi ini kulitnya yang bagaimana-bagaimana gak ada. Asli semua. Dari dulu saya suka ikutin itu kakak saya kalau nonton. Apakah? Apakah nonton film-film mbak? Dari dulu. Apakah film ini cantik banget ya gitu. Apakah saya mengidolakan mbak? Terima kasih. Mbak cerita tuh. Terus kegiatannya lagi gini di rumah aja masak ya. Masak itu kalau saya orangnya mudi sih ya. Kalau lagi kepingin ya saya bikin. Kalau enggak enggak. Jadi kadang-kadang terus cucu kan. Saya ditemani sama anak ya. Masakan tinggal terus anak pindah. Dua-dua? Enggak. Yang satu aja. Paling besar aja. Dengan dua anak kami ya. Jadi alhamdulillah saya tuh ada teman. Enggak sepi maksudnya gak sepi ya. Jadi ada temannya. Jadi kadang-kadang mau makan rumi. Mau gitu. Kalau gimana? Kita mau terus kebetulan anak atau cucu mau baru. Dan kita ini juga pas. Saya tuh gak sukanya masak, kenapa? Keringatnya banyak-banyak. Tapi jangan sehat. Ihhh orang ngeliatnya kesel kali ya. Masak banyak banget keringatnya. Memang sih. Mungkin karena saya banyak minum ya. Kayak mandi, basah sebasah-basahnya. Padahal baru coba dua macam. Dua macam. Udah kayak gitu. Bagaimana tiga, empat macam. Mbak, beda sama saya. Kalau saya masak bukan basahnya kenapa? Rasanya gak jelas. Hahaha. Itu kan menurut kita yang masak. Iya kan? Kalau masak itu kita harus tanya orang yang nyobain gitu. Bagaimana mereka rasa enak atau enak? Betul ini betul. Kalau saya betul. Kalau masak rasanya gak jelas. Saya pernah satu kali waktu ada sama Dorce, sama Ermi Kulit acara di luar. Saya bilang, ini kalau bagian telur saya aja dia yang masak. Telur? Telur, dadar telur. Dadar, dadar telur. Yang Mbak Ermi, Dorce ada bikin masing-masing ini tuh. Ada yang bikin sambal. Jiliran mereka makan telur dadar saya yang nyengir semua. Kenapa sih? Enak kan? Gak sih enak. Jadi saya nyawal. Eh saya nyawal. Gak mau pasang. Sudah buka bidangnya saya. Betul, betul. Karena gak semua orang sih. Ada apa ya? Berani bumbu. Itu juga ya. Kan membuat masakan. Tergantung kita masuknya. Kalau saya dengar katanya gitu. Iya. Semua sama bahannya. Bahan kamu sama. Iya. Tapi cara kita mengolahnya. Itu yang menjadikan masakan. Penyajiannya juga. Nah Mbak. Dulu jaman dulu ya. Waktu Mbak. Hmm. Terjun ke film. Ya. Awalnya pun berapa? Nah. Ini kalau orang. Nanya itu aku juga selalu bingung. Karena saya tidak. Saya bukan orang yang. Boleh katakanlah atif dalam mengingat. Masalah. Ada kan orang yang. Ya. Usah ingat. Usah masuk ini. Tanggal 9. Usah tertemu sama si ini. Saya bukan orang seperti itu. Jadi. Kalau ditanya itu. Saya gak tahu. Persisnya. Film pertamanya apa. Yang pasti. Saya masuk di dunia. Katakan dunia seni. Terutama dunia film. Di mana. Awalnya kan saya dari. Nyanyi dulu. Oh iya lupa. Mbak Wi ini dulu. Punya band. Bukan band. Bukan band. Sama kakak-kakak. Nyanyi aja. Fokal Group. Fokal Group. Trio Vizca. Ah iya. Trio Vizca itu. Dan saya pernah nyanyi. Sama kakaknya Mbak. Cantik-cantik. Sahabat endek. Kakak-kakaknya Mbak Wi. Terus awalnya nyanyi juga? Awalnya justru dari ini. Awalnya. Jadi ketika ada jam malam. Peristiwa tahun 1965. Di situ ada jam malam. Lalu ibu selalu ada. Kita harus menghibur ke sana. Karena jam malam kan berarti gak boleh kemana-mana. Oh artinya jam malam itu tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh. Jam malam. Dari awal. Katakanlah pagi apa-apa. Ada jamnya. Jam malam jam 9. Kita udah gak boleh keluar. Saya lupa ya jamnya. Oh gitu. Oh. Itu dimulai dari situ. Karena di awalnya. Saya sama kakak saya. Bertiga ini. Kalau ada acara keluarga. Kita sering nyanyi. Ayo Bimmy Ria Widya nyanyi. Tapi kita tuh pada waktu itu, Kus Bersaudara. Masih Kus Bersaudara. Lagu-lagunya hits banget pada waktu itu. Memang Kus Bersaudara dari tahunnya? Oh udah lama banget. Oh bukan tahun 70an? Oh enggak, itu Kus Plus. Ini Kus Bersaudara. Kus Bersaudara yang lagunya tuh ada senja, lalu ada... ya abis sekolah itu awal-awal itu Kus Bersaudara. Iya, betul. Kus Bersaudara. Nah, kita selalu nyanyi lagu-lagu mereka, kita buat tiga, kita buat nyanyi. Jadi mulainya dari situ, akhirnya ibu yang mulai banyak kenalan yang memberikan jalan lah untuk kita bisa... Melubahkan dirinya. Itu akhirnya dari, awalnya dari nyanyi dulu. Ini pengalaman zaman dulu, waktu mbak sama enggak mas saya? Waktu pertama ada TV, kan senang nih. Bagaimana reaksi kita sebagai... Kalau saya nih mbak, saya intipin TV. Karena keluar orang. Ada orangnya udah gede-gede. Itu terjadi saya pada radio. Radio. Aduh, masih kecil. Suara ke belakang dong cari. Jari lu masih kecil kan? Beda aja-jangan, orangnya kecil-kecil. Itu waktu dulu aja. Oh, kalau saya kebetulan jamannya TV baru. Ya, maksudnya saya saat itu tahun 70-an umur saya ya. Masih berapa tahun gitu. Saya intipin. Enggak ada orangnya sampai saya cari. Film itu masih Woody Wood. Apa-apa ya. Kalau anak sekarang kan keren ya. Ya, terus udah ngerti kita kalah ya. Lain, udah. Millenial. Terus zaman dulu, waktu mbak mulai nyanyi itu, mbak udah tinggal di Jakarta? Dari dulu saya tinggal di Jakarta. Oh, dari dulu tuh. Saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Tapi pernah juga ketika orang tuanya saya pindah tugas apa-apa, nanti bobol gitu. Jadi, tapi kalau saya lebih lamanya justru di Jakarta. Jadi, kakak-kakak saya justru lahir satu di Jawa Timur, satu di Jawa Tengah. Dan terakhir, sudah mendapatkan Jakarta ya. Saya lahir. Oh, tapi mbak ini kayak orang Hindu. Memangnya aslinya orang mana orang tua, mbak? Orang tua saya Jawa. Dua-duanya Jawa. Tapi ya kalau saya mengatakan tidak ada Imbunya, nanti saya berbohong ya. Orang tua saya, ayah saya, ibunya orang Belanda. Oh, panas. Terus keluarga itu bertiga perempuanmu? Bertiga, terus nggak lama lahir laki-laki satu. Ini tadi yang masuk sumber telepon tadi. Oh, yang tadi. Mahal ya untuk laki-laki ini. Oh iya, karena ibu saya ingin sekali mendambakan sekali anak laki-laki. Karena ini sudah tiga perempuan gitu ya. Ternyata doanya dikabulkan untuk laki-laki. Oh iya. Alhamdulillah. Terus mbak main film, justru kan yang saya lihat putranya mbak ini jadinya laki. Laki. Kebalikannya ya. Kalau mamanya itu lahirnya banyak perempuan, kalau mbak laki. Terus cucunya aku perempuan semua. Oh iya? Oh jadi nurun dari Imbunya? Perempuan semua, nggak ada lakinya. Aku bilang, tolong mbak ada yang kasih laki biar menerusin nama Soviet. Enggak mbak, sekolah mahal. Semua bilang, yaudah. Oh iya, jadi perempuan semua. Tapi alhamdulillah mbak, kita ini masih bisa menikmati. Iya cucu ya. Iya. Yang paling penting kalau saya dari dulu selalu menyukuri nikmat yang lu. Iya. Dapat nggak dapat tetap bersyukur. Karena saya rasa itu nikmat yang paling... Iya betul. Iya kan? Betul. Kita bisa menerima. Betul. Apapun. Kalau kita sudah bersyukur, berarti kita selalu bisa meniklaskan. Oh iya, betul. Nah, terus mbak kan setelah itu kemudian main film. Nah, ketemu almarhum. Almarhum. Jadi film masuk. Itu pada film berapa? Film pengantian remaja itu tahun 70. Antara 70 dan 71 kalau masalah ya. Oh. Antara itu. Jadi di situ. Jadi lucunya sebenarnya saya tidak ingin main. Jadinya enggak ke lokasi itu? Bukan, enggak ke lokasi. Jadi bingung bos. Tidak. 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 Boleh. Bukan. Zain rico. Bebノ.